Halo guys, balik lagi sama gue, Ginn. Kali ini kita bahas Guide Ifori Tower Gate 2. Oke, langsung aja buat item rekomendasinya itu, trap ini bisa kalian ambil sebelum masuk ke Gate 2. Terus, destruction bomb karena harus ancurin armor bossnya di sini. Sama, support bisa bawa marching flag buat salah satu mekanik bossnya. Terus, langsung aja ke penjelasan dan mekanik-mekanik penting di Gate 2 ini. Pertama, double eye. Jadi kalau di atas karakter kalian ada lambang 2 mata gini, itu berarti agro bossnya ada di kalian. Terus, armor stack. Jadi seiring berjalannya waktu, bossnya bakalan dapet armor stack. Dan kalau dia dapet 5 armor stack, itu artinya wipe atau ulang dari awal. Jadi yang harus kita lakuin itu pas bossnya udah dapet 3-4 stack armor, kita lempar 2 trap ke bossnya. Biar bisa kita ancurin armornya pake destruction grenade. Dan setelah kita ancurin armornya, si bossnya bakalan jadi kebal dari trap selama 40 detik. Blood orb. Jadi selama raidnya berlangsung, bossnya bakalan ngeluarin 4 blood orb. Terus, kalau ini diambil, kalian bakalan dapet cooldown reduction, regen, sama attack speed selama 15 detik. Tapi kalau kalian kena hit, selama durasi buff blood orb, darah kalian bakalan berkurang sampai 10%. Dan jangan pake pot darah sampai darah kalian nyentuh 10%. Karena darah kalian bakalan terus ngurang sampai darahnya 10%. Kalau udah 10%, baru kalian bisa pake pot atau skill heal. Terus, kalau blood orb ini gak kalian ambil, ini bakalan menuju ke si bossnya dan nge-heal bossnya. Terus, kadang juga blood orb ini bisa meledak. Trap. Jadi di gate 2 ini ada item trap yang fungsinya itu ada 2. Pertama, 1 trap. Jadi kalau bossnya kena 1 trap, itu dia gak akan bisa kemana-mana. Dan ini waktu yang bagus buat DPS. Terus, biasanya bakalan dilanjutin sama stagger check. Stagger check di sini juga gak akan ngeredus damage kalian. Jadi kalian bisa DPS sambil stagger. 2 trap. Jadi kalau bossnya kena 2 trap, itu dia bakalan masuk ke fase destruction. Dimana kalian bisa hancurin armor bossnya. Kalian harus lakuin ini pas bossnya udah dapet 3-4 stack armor. Karena kalau 5 stack armor, itu bakalan wipe. Terus, gimana biar trapnya gak miss? Jadi, biar kemungkinan missnya kecil, kalian bisa lempar pertama itu di awal raid. Kedua, itu pas stagger check. Sama, satu lagi pas bossnya kena counter. Terus, trap kita kan terbatas. Jadi, kapan aja lempar trapnya. Oke, jadi biasanya rotasi trapnya itu kayak gini. Di awal mulai fight, kalian trap bossnya. Terus, ada stagger check. Lanjut, stagger check kedua. Dan, stagger check yang ketiga. Ini emang udah pasti bakalan gagal staggernya. Jadi, lanjutin aja. Terus, biar situ kalian counter bossnya. Dan, kalian trap lagi. Biar situ bakalan ada stagger check. Terus, stagger check kedua. Dan, kalian lempar 2 trap di sini. Buat masuk ke fase destruction. Jadi, kira-kira itu rotasinya. Cuma, rotasinya gak pasti ya. Karena ada kemungkinan trap kalian miss. Atau, bossnya keburu dapet 3-4 stag. Dan, kalian harus cepat-cepat masuk ke fase destruction. Atau, lempar 2 trap. Terus, kalau partik kalian DPSnya tinggi. Itu, rotasi trapnya beda lagi. Dimana, kalian harus masuk ke fase destruction. Kalau, darah bossnya udah di bawah 110. Oke, kita lanjut ke mekanik utama lainnya. Clones. Mekanik ini bakalan terjadi pas darah bossnya nyentuh angka 95. Jadi, bossnya bakalan ke tengah. Dan, bakalan muncul 3 clone bossnya. Player yang paling deket sama area tengah. Bakalan dapet simbol 2 mata. Terus, salah satu player juga bakalan dapet simbol 1 mata. Dan, 2 player sisanya itu gak ada simbol apa-apa. Oke, jadi disini harus kalian lakuin. Itu, biasanya support ke posisi tengah. Buat dapetin simbol 2 mata. Terus, pancing serangan api bossnya. Jangan sampai kena temen kita. Lanjut, buat 3 player lainnya. Ke posisi x3 tambah 1. Tapi, ini fleksibel. Karena, spawn clone-nya itu gak pasti. Player yang dapet simbol 1 mata. Itu, jangan nyerang. Dan, terus muterin si clone-nya. Kalau clone-nya berhasil ngeliat player ini. Itu, langsung wipe. Terus, 2 player lainnya. Itu, tugasnya counter clone di posisi kalian. Dan, langsung lari ke posisi player yang ada simbol 1 mata. Dan, kalian harus bunuh clone yang ada di sana. Marathon Stagger. Mekanik ini bakalan terjadi pas darah bossnya nyentuh angka 30. Jadi, bossnya bakalan manjat tower. Dan, kalian kumpul di tengah. Setelah bossnya mendarat. Kalian harus lari ke arah yang berlawanan dari bossnya. Di sini juga, support bisa pakai marching flag. Biar makin ngebut larinya. Terus, di sini kalian tunggu semburan api bossnya. Baru setelah itu, kalian lari ke arah bossnya. Di sini juga, kalian harus hindarin red orb-nya. Kalau kena itu, damage-nya lumayan sakit. Terus, pas sampai ke si bossnya, kalian bisa stagger bossnya. Beres sukses stagger, kalian harus menghindarin serangan area di sekitar bossnya dan balik ke tengah. Lanjut, final pass. Jadi, area sekitar kalian bakalan penuh api dan bossnya nggak bakalan berhenti pakai charging attack sampai kalian berhasil masuk ke fase destruction atau 2 trap. Yang harus kalian lakuin, setelah battle item kalian aktif lagi, beres mekanik marathon tadi, kalian bisa langsung lempar trap ke area tengah. Terus, player yang ada simbol dua mata harus giring bossnya ke trap. Kalau cuma satu trap yang kena, itu bakalan masuk ke stagger check. Dan kalian harus langsung lempar trap lagi biar masuk ke fase destruction. Setelah sukses, kalian bisa DPS sampai bossnya mati. Oke, lanjut ke serangan normal bossnya. Counter. Jadi, biasanya setiap kalian udah ngelakuin 3 kali stagger atau fase destruction, bossnya bakalan ngeluarin AWE merah, terus siap-siap nge-charge. Nah, di sini kalian bisa counter bossnya. Tail slam. Bossnya bakalan nendang ke belakang dan nyerang pakai buntutnya. Kalian bisa stay di area kepala atau kaki yang kena trap. Tail swipe. Bossnya bakalan ngibasin ekor belakangnya. Kalian bisa stay di kaki yang kena trap atau menjauh dari ekornya. Flamethrower. Bossnya bakalan nyemburin api ke arah depan. Kalian bisa stay di belakang bossnya. Flamethrowers. Bossnya bakalan nyemburin api ke tanah dan bakalan ada serangan api yang ngikutin kalian. Kalian bisa terus lari sampai serangannya selesai. Cross slam. Bossnya bakalan mengukul tanah dan ada serangan area berbentuk tanda plus. Serangan ini bisa terus-terusan sampai maksimal 3 kali. Fly AW. Bossnya bakalan terbang dan ngeluarin serangan area. Bite. Bossnya bakalan nyoba gigit player yang ada di depannya. Jangan sampai kena karena damage-nya lumayan sakit. Back Claw. Bossnya bakalan ngecharge 2 langkah terus nyerang bagian belakangnya. Back Tremor. Bossnya bakalan mundur ke belakang dan ada efek api. Fly ini bakalan muncul serangan area api di bawah kaki kalian. Orb Spawn. Bossnya bakalan mengaum terus muncul banyak orb. Orb ini bakalan targetin player. Kalian bisa lari sampai orb ini nembak. Oke kalau kalian udah berhasil bunuh bossnya selamat. Kalian udah berhasil nyelesain E4 Retour Gate 2. Kalau video tinggal bantu bisa kalian like, subscribe, dan komen. Thank you guys. See you next time.